oke guys selamat siang di siang hari ini saya ingin menjelaskan ya banyak sekali yang komen guys banyak sekali yang komen tentang video video saya, saya kemarin bikin video short ya bikin video pendek banyak sekali yang komen komen tentang kepala nongol lah tentang reload yang terlalu lama lah tentang nembaknya yang terlalu lama lah gerakannya kurang saya coba menjelaskan satu persatu ya menjelaskan tentang apa itu guna kepala nongol apa itu reload apa itu menembak saya coba jelaskan satu persatu satu persatu yang pertama guna kepala nongol kita disini main barikade kita disini main barikade main barikade kalau kita gak liat musuh dulu ya kan kita gak liat musuh kita mau liat apa berfikir coba ya main barikade ini ya kan kita harus meminimalisir ruang tembak musuh artinya itu kita kepala nongol itu gunanya adalah melihat musuh itu itu juga sepersekian detik ya kan sepersekian detik kepala nongol disertai dengan tembakan kita di medan sebenarnya atau real life kita gak ngomong game ya disini ya kemarin ada yang komen tentang bandingin tentang game lah tentang pubg atau tentang pb ini beda beda teman teman ini tentang real ya kan kita kalau udah denger tembakan kita kalau udah denger tembakan dari rekan atau dari musuh pasti mental itu siapapun itu kalau udah denger tembakan pasti mental cara menghadapi mental kita adalah tentang tentang kita gimana menembak mereka ya kan kita menembak mereka gunanya apa gunanya adalah biar mereka juga mental kalau kita nembak asal-asalan kita gak melihat dulu musuh ada dimana kita nembak asal-asalan gimana mau kena ya kan guna kepala nongol adalah kita lihat musuh kita lihat musuh disertai dengan senjata kita udah ready senjata kita udah ready ke depan kita baru buka kita apa kalau ada barikade ini ya kan ada barikade kita disertai dengan senjata ini senjata ready ya kan senjata udah ready kita jari sudah di trigger senjata sudah ready kita keluar kita tembak itu adalah guna kepala nongol kalau kalau kita gak nongolin kepala ya kan Kita tidak lihat bagaimana kita mengetahui musuh itu ada di mana Banyak yang tanya Kepala nongol itu bahaya Iya memang bahaya Tapi bagaimana kita meminimalisir ruang tembak musuh Ini barikade Kita gunakan space yang ada di situ seminimalisir mungkin Kita menoleh, kita menengok ke depan Disertai dengan senjata Senjata kita sudah ready, kita keluar, kita tembak Itu yang benar Yang kedua Tentang reload Tentang reload Kalau saya lihat video saya Itu reload itu Udah ini ya Termasuk sudah cepat Itu kembali lagi Kalau kita dengar tembakan Kita dengar tembakan Mau tembakan dua kali atau satu kali Pasti mental kita down Kita mengatasi bagaimana Biar mental kita tidak down adalah Kita relax Kita tidak boleh buru-buru Kalau kita buru-buru Kita reload senjata Kita bisa buyar di situ Bisa buyar Misal reload Nanti magasen jatuh Saya apa? Pelan-pelan Karena biar masuk sempurna di Wadah magasen Saya reload pelan-pelan Mengetahui apa ancaman yang di depan Reload Reload pelan-pelan Jangan buru-buru Kalau buru-buru namanya itu udah Gurusa-gurusu Kalau udah gurusa-gurusu Nanti bisa buyar Kembali lagi tentang mental tadi Kalau kita bisa mengatasi mental kita Kita mau lakuin apa aja Pasti kita percaya Kita percaya Sama senjata kita Pelatih saya itu bilang Usahakan Kalian yang menguasai senjata Bukan senjata yang menguasai kalian Guna apa? Saya reload pelan-pelan Karena biar Biar dia masuk sempurna di Di tempat magasen itu Baru saya Luncurkan sled Saya ready lagi Yang ketiga Tentang Menembak terlalu lambat Di situ saya Ada sasaran Memang kalau di video saya itu Kayaknya gak terlihat sasarannya Tapi saya di situ Pasang dua sasaran Saya Pasang dua sasaran Saya memakai double tap tangan Itu bukan pakai Otomatis Kalau otomatis Dia kan Ini dia rentet Gitu Kalau saya Kemarin itu di video saya Saya pakai Double tap tangan Jadi Dang-dang Dang-dang Gitu Di situ saya pasang Dua sasaran Dua sasaran di situ Harus kena Harus masuk di hitam Harus masuk di hitam Kalau Kita menembak cepat Tapi Tidak tahu Arah tembakan kita kemana Kan Sama aja Yang penting Kan lebih enak Kita menembak Apa Yang Gak terlalu cepat Tapi Musuh kena Atau sasaran kena Lebih enak mana Lebih enak kita Menembak cepat Tapi gak tahu Peluru itu kemana Atau menembak Tidak terlalu cepat Tapi masuk ke sasaran Kena ke musuh Kan Oke Banyak sekali yang komen Kemarin itu Banyak sekali yang komen Tentang Tentang kepala nongol Reloadnya terlalu lambat Banding-bandingin Sama kesatuan sebelah Ya Kalau Sama kesatuan sebelah Mungkin Disana Latihannya Lebih Ini ya Lebih Lebih ter Organisir Lebih terorganisir Sama Lebih Lebih terdanai Kalau disini Saya kan Pakai amunisi Beli sendiri Amunisi Beli sendiri Saya latihan Juga latihan Sama rekan-rekan Yang ada disini Kemarin juga Ada yang bilang Komen Itu Terlalu dekat Itu jarak 15 Jarak 15 Saya Main Barikade Di jarak 15 Itu karena Kemarin kan Ada materi Barikade Di jarak 15 Jadinya Saya juga Main disitu Kalau Nanti juga Saya coba Nanti saya coba Main barikade Dari jarak 50 Dari jarak 100 Mungkin Nanti saya coba Biar rekan-rekan Biar teman-teman juga Bisa Lihat Bisa mengerti Tentang bagaimana Menembak di Jarak 50 Dan jarak 100 Oke Terima kasih Buat masukan Saran Kritik Dari Teman-teman semua Itu menambah Menambah Saya lebih baik Kedepannya Saya lebih Saya lebih seneng Kayak gini kan Banyak yang komen Banyak yang komen ini Itu kan Saya Jadi enak gitu loh Balasnya itu Saya juga bikin Bikin video lagi Kan bisa Bisa Apa Bisa Bisa menjelasin Bisa menjelasin Tentang Pertanyaan-pertanyaan Dari komen-komen Dari teman-teman semua Oke Terima kasih Selamat Siang Mantap Dari teman-teman semua